Jadi lahir, udah keren, udah lahir, udah keren, gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil. Jadi, kami dengar kabar bahwa di akhir bulan Februari kemarin, Hebram ini baru merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-14. Wih, luar biasa. Untuk orang lain, 14. Untuk ibu saya, 14. Masih ABG, 14. Tapi untuk aku, 14 itu luar biasa lho. Iya, apalagi saya. Iya, untuk kamu, rahasia ini kira-kira, nggak kira-kira, harusnya udah tau pasti ya. Rahasia itu boleh di-share dong kita di sini, di balik ke sini. Aku pengen tau, apakah karena kamu selalu mengiakkan kepada istri, atau saling mengalah, atau apa sih yang jadi rahasia untuk keluarga ini semua keluarga, apa sih beda-beda karena semua pernikahan? Nah, kuncinya adalah waktu pacaran dulu, cari pacar yang baik. Pacar yang baik itu seperti apa? Pacar yang baik adalah yang menjadikan kita orang yang lebih baik. Oh, bener. Bener banget. Jadi dia nggak usah mengubah ke pribadi atau gimana, tapi dia bikin kita mau jadi orang baik. Lebih baik. Karena dia mau orang-orang baik. Kan sama sama ibu. Iya, iya. Maksudnya satu sel. Kita kan manusia. Manusia semua satu sel. Iya, satu sel. Iya, kita semakin ngacau. Oke, dulu sebelum bernikah, sampai sebelah belakang, emang kamu gimana sih perbedaannya? Waktu belum bernikah, yang pertama hidurnya masih suka, pulang-pulang. Wah, nggak teratur. Pulang terserah. Pulang malem. Dia juga malem sih. Udah lama. Pulang besok malemnya ya. Wah, pokoknya begitu lah. Gitu sama istri, kita tenangkan. Lebih orang rumah. Dia menenangkannya itu gimana sih? Karena dia akan kita tenang. Oh, gitu. Jadi dari tingkah laku dia, bukan dari kamu harus gini-gini. Nggak. Nggak, nggak pernah. Nah, itu aja tapi, kan ada yang nanya, kalau menikah bisa lama, itu dalam pernikahannya ngapain? Dia nggak bisa lama. Tapi jangan dari nikahnya. Dari waktu nyari pasangannya. Waktu nyari pasangannya. Karena begitu, pacar kita pikir, ah, nggak apa-apa, cuek aja. Setelah nikah nggak akan berubah. Oh, iya. Benar. Jadi maksudnya kalau lagi pacaran, ada sedikit masalah yang mengganggu. Kita bilang, nanti pasti oke, pasti ini. Itu udah red flag, betulnya. Udah luar. Ya, begitu juga kurang lebih orang. Artinya begitu. Kalau udah ketemu waktu pacaran, kayaknya enak ya. Tapi kok bapak tau, emang kamu udah nikah sebelumnya? Kamu belum kan Pak Yilbram, kan? Oh, maksudnya kok bisa gitu? Ya kok bisa tahu bahwa orang kalau pacaran begini, nanti nggak akan berubah ke orang atau gimana. Nah, juga tahun sekarang. Dia ngerasain sekarang. Ngerasain sekarang. Dulu ya tahun, lupa selanjutnya, yang penting enak. Oke, oke. Yang penting enak ngobrolnya. Tapi selama pacaran, dia bikin kamu bisa pengen jadi orang lain. Jadi orang lain. Oh, asyik. Selanjutnya, ini semua perempuan kelopok-kelopok loh, lihat kamu. Iya, masih boleh juga. Iya, kalau gimana sih kan? Oh, bilang bahagia. Allah. Ini rumah, by the way, rapi banget. Jangan-jangan suami yang beres. Beres-beres siapa? Selain, mbak. Selain. Tapi kalau di bidang ini nggak ada. Di bidang istri. Di bidang istri. Jadi kalau aku minta kamu cari beberapa barang di rumah ini, kamu nggak tahu barang ini. Tau dong. Bener ya? Tau, bener. Tau. Sebutin barangnya apa aja. Coba nyari ini kan, nyari lilin-lilin. Oh, bukan. Nggak. Begitu muda. Bukan, lo nggak tahu kan. Coba apa aja barangnya. Barangnya adalah kemoceng, peniti. Kemoceng juga. Yang Allah. Itu loh, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih. Oh, f**k, kemoceng. All right. No, no, no. Nggak, say. Kemoceng dari bulu. Kemoceng. Dari bulu. Bulu. Bulu apa ya? Bulu ayam. Bulu ayam biasanya ya. Ya? Bulu ayam? Kalau bulu jerapa kan susah ya. Bulu ayam. Banyak. Oke. Oke, kemoceng, peniti. Sendok sayur. Sendok sayur. Lalu sapu lidi. Sapu lidi. Benang jahit. Benang jahit. Dan yang terakhir, kain lap. Kain lap untuk bersih. Yes. Oke. Oke? Oke. You paham? Oh, ya, sekarang. Sekarang, besok gue tampunya beda lagi. Kecuali boleh ini. Kalau gue disini boleh gini, sudah nggak masalah. Kalau lo bayar, boleh. Kita kasih waktu satu menit aja. Kalau sama lama, ya. Soalnya. Sendirian. Sekarang lagi banyak, jadi korang lebih cepat ya. Oke. Ya lo sendirian. Oh, iya, iya. Kan lo punya rumah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kan diri-i yang punya rumah. Jadi kamu bisa. Dari, dari. Oke. Mulai dari sekarang. Go. Aku lupa, temenin dong. Kamu ceng, peniti. Oke, peniti. Oke, peniti dulu. Boleh bebas. Sendok sayur. Sendok sayur sama sendok sayur bedanya apa? Beda. Kalau segar luang sampong saya kan lebih dekok gitu dong. Ngambil sok, sayur. Lebih cepung. Sapu lidi. Sendok sayur. Sapu lidi. Penitinya yang emas ya. Harus dari lidi. Sapu lidi, sapu lidi. 40 detik lagi. Oh, iya, iya. Sapu lidi, sapu lidi. Yang banyak bercanda, mas. Benang jahit. Benang jahit, benang jahit. Benang jahit. Wih, pintar. Warna ungu, gemar lap ya. Benang jahit apa lagi? Kain lap. Kain lap. Kain lap, kain lap. Ada lagi? Peniti, peniti, kemocek. Peniti, peniti, peniti. Dapat? Peniti, peniti, peniti. Peniti, peniti. Udah belum? Kemocek. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, saya tahu. Oke, silahkan coba tolong bawa ke sini kemocek. Apakah barang-barangnya betul atau tidak? Cepat? Oke. Kemocek. Bu, bawangin sahanya, Bu. Kemocek lu gak dari bu, dia sekarang. Oh, iya. Iya, kalau zaman dulu dari bu, lupa. Ini kemocek mahal ini deh. Ini kemocek mahal ini deh. Ini kemocek mahal ini deh. Ini kemocek, ini pasti. Beli snow globe, beli kemocek. Peniti, coba dicek benar dari lidi gak? Oke. Mas, gue usah. Ya, ini kelander ya, apa lagi, Bu? Ya, benar, benar. Sekarang bilangnya dari kulit, ternyata bukan kulit. Lo gak tahu kan? Peniti. Peniti segambre, coba dicek, esah gak? Oke, syah. Buinya khas kalau peniti. Ini untuk enak? Ini enggak, ini. Bagus banget kalau di kosan aku buat ini. Kalau di kosan? Iya. Oh, beda. Kalau misalkan udah berkarir udah begitu lama, lap-lap untuk itunya, paling enggak ya buatan war kota. Oh, iya. Oke, baik. Kalau di kosan itu enggak apa ya? Di kosan sama dia dipakai untuk itu selimut. Selimut, ini malah. Oke, benang. Benang jarum komplit lagi ya. Komplit. Iya, kita lihat. Udah, banyak kan benernya. Udah semua? Udah. Ada lagi? Sendok sayur mana? Sendok sayur. Sendok sayur. Iya enggak, iya enggak. Jangan dulu. Oke, pas. Sah. Jadi dalam satu menit berhasil ngambil semuanya. Berarti ini bener rumah kamu ya. Aku tahu. Kita di rumah yang salah. Nanti kita ngoperasi lagi ya di sini. Bersedia atau tidak? Bersedia. Enggak ada pilihan. Harus bersedia. Tapi sini jangan kemana-mana. Luar biasa. Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Gue kecil. Gue kecil. Gue kecil. Gue kecil. Oke. Terima kasih.